Aktivitas transportasi di stasiun Tanah Abang terhenti Senin 9 Februari 2015 pagi. Genangan air setinggi 10 cm merendam rel jalur 6 jurusan Serpong dan Rangkas Bitung. Penumpang yang ingin ke Serpong atau ke Rangkas Bitung akhirnya hanya bisa naik kereta dari stasiun Palmerah. Imbasnya, 20 KRL jurusan Tanah Abang ke Jatinegara dan 30 KRL jurusan Serpong terpaksa batal dijalankan. Hanya ada satu jalur, jalur 6 yang tadi agak terendam tapi sekarang sudah surut airnya, sudah normal kembali jalur 6. Nah dari itu untuk KRL terutama komuter lane itu banyak yang batal perjalanannya. Hanya untuk Tanah Abang Palmerah sampai saat ini ketinggian air di atas rel masih di atas 10 cm sehingga tidak bisa dilalui oleh komuter lane maupun kereta api. Pembatalan keberangkatan komuter lane tak ayal membuat penumpang menunggu. Tadi kereta jam 11 jurusan Parung Panjang, keretanya berangkat tadi jam setengah satu, belum ada lagi sampai sekarang. Kebetulan saya kepingin pulang aja ke Maja gitu. Tapi daripada saya ke Palmerah naik angkot lagi lebih baik saya nunggu kereta aja gitu. Kejuan ke Serpong, ya. Keretanya ada, cuma sampai Palmerah dianjurkan untuk alternatif naik angkot. Ya cuman ya berhubung saya bawa barang, capek ya saya nunggu aja sampai ada keputusan kereta. Ya kalau infrastruktur ya kita ngarep ini memang hal untuk seperti ini ya bisa diantisipasi ya, mungkin ditinggiin atau gimana gitu. Cuman tergantung juga dilihat juga kondisi infrastruktur jalanan sih, memang mungkin menyulitkan atau gimana ya kita ngarepin yang terbaik aja. Menyediakan alternatif yang lain kalau bisa. Soalnya kan penumpangnya juga banyak, yang memakai ini juga banyak. Kita kan juga disini sudah bayar, tadi di loketnya katanya bisa. Ternyata udah sampai sini nggak bisa. Tetap nunggu aja, katanya Palmerah juga nggak bisa tadi. Ada yang kasih informasi nggak bisa katanya. Selain di jalur Tanah Abang, ginangan air juga menyusahkan pengguna KRL jurusan Bogor, Jakarta Kota. Senin pagi, perjalanan kereta hanya sampai stasiun Manggarai. Tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak minggu malam juga merendam sejumlah ruas jalan di ibu kota.